Intro Informasi menuju pilkada serentak di Kabupaten Kuningan ada banyak kejutan dan hal menarik. Dari suhu politik yang berkembang dan sangat dinamis, beberapa parpol mulai merilis surat tugas kepada bakal calon bupati hasil penjaringan. Seperti DPC Partai Demokrat Kuningan yang kembali memanaskan mesin partai untuk pemenangan pilkada serentak 2024. Sabtu kemarin, Demokrat menggelar dikpol bagi sejumlah struktur partai. Ketua DPC Demokrat Kuningan Lili Suherli menerangkan pasca turunnya surat tugas dari DPP kepada dua baca bupati, yaitu Dr. Deni Wirananggapati dan Yanuar Prihatin. Pendidikan politik atau dikpol menjadi bagian dari perhatian DPD Demokrat Jawa Barat dalam mengkonsolidasikan struktur partai dan 32 DPAC Sekuningan. Bahkan Ketua BPOKK Demokrat Jawa Barat Ahmad Bajuri terjun langsung memberikan materi sepetar konsolidasi dan strategi pemenangan di pilkada mendatang. Dalam acara ini, Ketua DPC Demokrat juga memperkenalkan dua baca bupati pengemban surat tugas di sela kegiatan dikpol. Pihaknya berharap struktur pengurus DPC, khususnya Kepala BPOKK Tingkat Kabupaten bersama PAC, mampu mengkonsolidasikan kepada para ranting di seluruh desa Sekuningan. Selain itu, dua tokoh penerima surat tugas diharapkan segera bergerak dengan tiga target tugas, yaitu mencari pasangan bakal calon wakil bupati, partai koalisi, dan segera melakukan survei, serta hasilnya diserahkan ke DPC Demokrat Kuningan. Mencoba menggerakkan struktur partai ini akan terbentuk, hitung-hitung memanaskan musim partai. Sehingga diharapkan para pengurus partai khususnya Ketua BPOKK bisa bersama PAC, bisa mengkonsolidasikan kepada seluruh ranting, ranting seluruh desa Sekupaten Kuningan. harapannya bahwa pada saat nanti apabila Demokrat sudah menunjuk atau mengeluarkan rekomendasi yang akan datang pasangan bupati, maka musim partai kami akan segera turunkan ke lapangan. Nah, sementara sekarang ini baru sampai dengan surat tugas, yang mana surat tugas itu diturunkan kepada dua cakada yang mendaftar ke Demokrat. Dan dari tiga yang kami usulkan ke DPP, keluar surat tugas dua. Itu untuk Pak Deni, Pak Wilen Lapa Paki, dan Jan Bar, dihakim. Dengan dirilisnya surat tugas tersebut, Lili menerangkan penilaian lanjutan dan rekomendasi final bakal calon bupati yang akan diusung, ditentukan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Bubut Siabudin, RCTV, Kuningan.